Pendekar Gurun Neraka Jilid III. Dengan sikap marah pemuda itu lalu membalikan tubuh dan melangkah pergi. Pethong tertegun dan mukanya menjadi merah. Sama sekali tidak disangkanya bahwa maksud baiknya diterima salah oleh pelajar itu. Diam-diam hatinya mendongkol dan panas. Hem, pemuda yang angkuh dan tinggi hati pikirnya marah. Gadis ini lalu menyimpan uangnya dan sejenak mengikuti kepergian Shou Chai itu dengan pandang matanya. Akan tetapi betapa heran dan terkejut hatinya ketika ia sudah tidak melihat bayangan pemuda tadi. Eh haha, kemana dia serunya heran dan matanya berputar ke sekeliling tempat itu, namun Shou Chai yang dicarinya itu ternyata memang telah lenyap. Terkejutlah gadis ini dan teringatlah ia akan kedatangan pemuda tadi yang juga amat tiba-tiba dan tahu-tahu telah berada di belakangnya tanpa ia sadari. Kini, seperti datangnya tadi, tanpa diketahuinya pemuda itu pun juga lenyap dengan amat cepatnya. Berdebarlah hatinya dan mulailah ia menaruh curiga. Melihat gelagatnya, Shou Chai itu agaknya bukan semblarang orang. Hem, aku harus berhati-hati, katanya perlahan dan wajah tampan dari pemuda pelajar itu dengan keangkuhan sikapnya mulai menarik perhatiannya. Akan tetapi, teringat urusannya dengan Hek Tung Kaipang segera lamunannya tentang pemuda itu membuyar. Cepat surat yang masih digenggamnya itu dibaca dan alis yang hitam panjang dari gadis ini. Berkerut marah. Liyong Tung Lokai, ketua Hek Tung Kaipang, mengundangnya datang ke markas sebagai tamu kehormatan jika ia bernyali naga. Namun, apabila ia takut, ketua yang sombong itu menyuruhnya datang untuk minta ampun dan menerima dosa. Pek Hang tersenyum mengejek, sama sekali tidak merasa gentar menerima surat tantangan dari ketua Hek Tung Kaipang. Di tengah perjalanannya sedikit banyak ia memang telah mendengar tentang kekejaman-kekejaman perkumpulan pengemis ini, maka kebetulan sekali ia sekarang bertemu dengan penjahat-penjahat itu. Ia akan datang, dan hendak diobrak-abriknya sarang penjahat berkedok pengemis yang sebenarnya merupakan pemeras-pemeras keji itu. Demikianlah, dengan sikap tabah dan tenang gadis ini kemudian meninggalkan tempat itu, pura-pura tidak tahu betapa beberapa pasang mete mengintainya dari jauh, mete orang-orang Hek Tung Kaipang. Pada saat itu, pesta ulang tahun di markas pusat perkumpulan Hek Tung Kaipang mengalami sedikit keguncangan. Datangnya anggauta-anggauta yang terluka dan dipapah serta dua orang anggauta yang tewas membuat semua mete terbelalak kaget. Kenyataan ini sungguh mengejutkan bagi mereka, apalagi setelah mereka mendengar betapa yang merobohkan saudara-saudara mereka, itu hanyalah seorang gadis cantik berusia sembilan belasan tahun. Leong Tung Lokai sendiri menjadi amat marah dan geram. Mete picaknya berputar liar dan sorot kekejaman membayang di mata tunggalnya itu. Diam-diam pikirannya sudah mencari-cari pembalasan apa yang hendak ditimpakannya kepada gadis yang berani mati menentang perkumpulannya. Akan tetapi di samping ini dia menjadi waspada dan maklum bahwa lawannya yang masih muda itu tentu bukan gadis sembarangan. Setidak-tidaknya merupakan murid dari seorang tokoh besar yang belum diketahuinya dan hal ini membuat kaget itu bersikap hati-hati. Laporan dari para penyelidik yang mengatakan bahwa gadis cantik itu ternyata menerima undangan ketua Hek Tung Kaipang dan kini sedang menuju ke tempat itu membuat orang-orang menjadi berisik dan muncullah ketegangan di situ. Dua orang tamu kehormatan dan merupakan teman lama Leong Tung Lokai yang bernama Hwe atau Chiang Kim Siang dan Mokiam Siye Giam Tundambiam merasa tegang dan berdebar hati mereka. Gadis itu berani mati sekali, pikir mereka, dan ini semua tentu mengandalkan kelihayannya, HMM, ingin kita melihat siapa gerangan dia dan tentu bakal terjadi keramaian di sini. Apa yang dipikirkan oleh dua orang itu agaknya memang akan menjadi kenyataan dan seperti biasanya sudah menjadi watak orang-orang Keng Ou yang berkepandaian tinggi, mendengar kelihayan seseorang membuat tangan mereka gatal-gatal untuk membuktikan sendiri. Pangcu, biarkanlah aku saja yang menangkapnya. Hitung-hitung sebagai hadiah ulang tahunmu Mokiam Siye Giam Tundsi ahli pedang berkata mendahului yang lain dan sepasang matanya bersinar-sinar gembira. Membayangkan betapi lawannya adalah seorang wanita muda yang cantik, orang ini sudah mengilar dan ingin dia mempermainkan gadis itu. Tokoh ini memang memiliki kepandaian tinggi dan terkenal sekali dengan permainan ilmu pedangnya Hek Mokiam Sud, ilmu pedang iblis hitam, dan dia mempunyai pedang dari besi hitam yang dinamakan Hek Mokiam. Dan seperti biasanya orang-orang golongan susat, dia pun tidak lupa untuk mengoleskan racun di batang pedangnya. Hal ini terutama kalau dia menghadapi lawan-lawan berat dan sukar. Dikalahkan. Maka dengan bantuan racunnya, sudah banyak dia merobohkan lawan-lawan kuat. Di samping itu, Mokiam Siye Giam Tund ini juga tergolong orang yang metuk keranjang dan menjadi buas kalau menghadapi wanita-wanita cantik. Hwe atau Kci yang tertawa dan orang yang mendengar suara ketawa tokoh ini pasti akan mengkirik bulu tengkuknya karena suara tawa itu seperti tawa perempuan. Hehehe, hai hai hik. Mokiam si hidung belang, jangan kau tergesa-gesa maju dulu. Siapa tahu begitu maju kau lalu jatuh tunggang-langgang? Ihaha, seorang gadis cantik yang berani menentang Hek Tung Kaipang tentulah bukan gadis lemah seperti yang biasa kau permainkan, hai hik. Hwe atau Kci yang lalu terkekeh-kekeh dan matanya mengerling kesana kemari dengan sikap genit. Bagi yang sudah mengenal baik tokoh ini, tentu tidak akan merasa heran karena Hwe atau Kci yang ini adalah seorang tokoh banci yang gemar pemuda-pemuda ganteng. Si pedang iblis mendengus marah karena diajek dan dia menepuk pedangnya. Hwe atau Kci yang sepandai-pandainya seorang wanita, apalagi masih muda belia. Sampai dimanakah tingkatnya? Aku yakin dengan Hek Mokiam pasti akan dapat merobohkannya. Kau tahu, berapa banyak lawan-lawanku yang tangguh roboh di ujung pedang ini? Sudah tidak terhitung banyaknya. Hek Mokiam tidak pernah gagal dalam melaksanakan tugasnya orang ini bersombong. Tokoh banci itu hanya tertawa-tawa genit dan sepasang matanya menyambar-nyambar ke sekeliling dan akhirnya berhenti kepada wajah tampan seorang pelajar yang duduk di bagian tamu-tamu biasa. Melihat Syu Chai tampan itu, sepasang macu Hwe atau Kci yang bersinar penuh nafsu. Sudah seminggu ini dia tidak sempat mencari korban, dan kini secara tak disengaja tiba-tiba dia mendapatkan pemuda tampan di tempat itu. Sungguh kebetulan. Eh, Pangcu, dia siapakah Hwe atau Kci yang berbisik perlahan kepada tuan rumah dan matanya menunjuk pemuda yang sudah diincarnya itu. Leong Tung Lokai mengerutkan alisnya, diam dan merasa mendongkol kepada rekannya ini yang hendak mencari kesenangan pribadi padahal dia sedang menghadapi musuh yang akan datang menyatroni. Namun untuk menghormat tamu terpaksa dia mengikuti pandangan tokoh banci ini dan melihat pelajar tampan yang duduk di bagian tamu biasa, dia menjawab. Hwe atau Kci yang, golongan tamu-tamu biasa begitu mana aku bisa kenal? Paling-paling dia adalah penduduk Hun Kiang, mungkin mewakili ayahnya datang ke sini. Mau apa kau tanya-tanya? Huh, agaknya seleramu bangkit setiap melihat wajah ganteng. Dasar banci. Hai hai Hwe atau Kci yang terkekeh sambil menutupi mulutnya dengan sikap kemayu, melirik ke arah Leong Tung Lokai dan berkata, Pangcu, agaknya kau cemburu melihat kesenanganku, ya? Ihaha, jangan begitu dong, kan istri-istrimu banyak. Apalagi kalau nanti Mokiam bisa menangkap dan mempersembahkan gadis itu, tentu kau dapat memuaskan hati. Bukankah seekor kuda betina liar lebih menggairahkan daripada selir-selirmu yang lemah itu? Kakek ini mendengus tidak menjawab dan tiba-tiba matanya memandang prajam ke depan. Seorang gadis cantik berbaju hijau melangkah masuk dengan sikap tenang dan anggauta-anggauta Hek Tung Kaipang yang berdiri di luar pintu gerbang tiba-tiba menyibak minggir. Itulah Pek Hang, murid Hwasyo Sakti Tabok Hwasyo yang bernyali naga. Ruangan gedung yang tadi bising dengan suara berisik, tiba-tiba sirap tanpa suara dan Semua mata memandang kedatangan orang yang ditunggu-tunggu ini. Gadis itu tersenyum mengejek dan orang-orang Hek Tung Kaipang yang mendengar kelihayan darah ini memandang gentar namun gadis itu terus memasuki gedung. Walaupun sikapnya seakan-akan tak peduli terhadap keadaan sekeliling, akan tetapi sesungguhnya gadis ini bersikap waspada. Dengan langkah kaki ringan dan tenang gadis berjalan menuju ke kursi kehormatan dan akhirnya berhenti. Sepasang matanya yang jeli bening itu memandang tamu di bagian itu satu persatu dengan sinar mencorong dan akhirnya beradu pandang dengan seorang kakek picak sebelah yang duduk dilindungi sebuah meja kecil penuh hidangan. Dari pendengarannya tentang Hek Tung Kaipang, gadis ini sedikit banyak telah mendengar ciri-ciri Liong Tung Lokai, yaitu seorang kakek bermuka buruk dan buta sebelah, kakinya pincang dan agak bongkok akan tetapi yang dikabarkan orang memiliki kepandayan tinggi. Maka begitu melihat kakek berpakaian hitam dari sutra halus dan mahal yang bajunya disulam dengan gambar sebatang tongkat berwarna kuning, tahulah ia bahwa inilah ketua Hek Tung Kaipang yang dijuluki orang Liong Tung Lokai atau pengemis tua bertongkat naga. Hanya dia tidak melihat di mana tongkat seng ketua itu, mungkin disembunyikan di suatu tempat. Hek Tung Kaipang cu, ketua Hek Tung Kaipang, beginikah caramu menyambut tamu? Apakah kau tidak memberi didikan sopan santun kepada anak buahmu yang menyambut tamu dengan mata melotot seperti kucing kelaparan pek hang memecahkan kesunyian dengan suaranya yang halus dan nyaring? Karena semua orang agaknya sedang menahan nafas melihat keberanian gadis yang luar biasa ini, maka kata-kata itu terdengar amat lantang dan semua orang dapat mendengarnya. Liong Tung Lokai sendiri yang diam-diam merasa marah sejenak tertegur dan silau oleh kecantikan gadis itu. Sama sekali tidak disangkanya bahwa lawan yang mengacau Hek Tung Kaipang ternyata demikian cantik manisnya. Seketika nafsu berakhinya timbul dan kalau tadinya dia berniat untuk membunuh gadis itu, sekarang timbul pikiran lain. Tidak. Dia tidak hendak membunuh gadis ini, akan tetapi hendak menangkapnya hidup-hidup dan kalau gadis itu mau dijadikan istrinya, tentu akan merupakan seorang pembantu yang memuaskan. Selain dapat memperkuat kedudukan Hek Tung Kaipang, juga sekaligus merupakan teman bermain cinta yang hebat. Dia sudah mulai bosan dengan wanita. Wanita yang lemah dan yang pandainya hanya menangis itu, dan dia ingin mendapatkan gadis seperti ini, kuat dan bernyali naga. Liong Tung Lokai tiba-tiba tertawa karena hatinya memang gembira setelah dia mendapatkan rencana itu dan anggauta-anggauta Hek Tung Kaipang yang tadinya mengira bahwa ketua mereka tentu akan menyambut musuh dengan sikap bengis, menjadi heran dan tidak mengerti mengapa ketua mereka tertawa seperti itu. Bagus, hahaha. Nona sungguh bernyali besar dan pantas menjadi tamu kehormatanku. Nona, kalau kami belum sempat mempersilahkanmu duduk, maaf, sekarang juga aku mempersilahkan Nona duduk dan menikmati hidangan. Terimalah kaki Liong Tung Lokai tiba-tiba menendang meja kecil di depannya yang penuh hidangan itu dan tangannya menyambar sebuah kursi dan melemparkannya secepat kilat ke arah gadis itu. Semua metu terbelalak. Hebat sekali apa yang dipertunjukkan oleh ketua Hek Tung Kaipang ini. Meja yang penuh hidangan makanan itu terbang meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa, dan anehnya, tidak ada satupun mangkok piring yang terguling. Dan kursi yang dilemparkan terakhir oleh tangan kakek itu tiba-tiba mengeluarkan suara. Bercuit dan mendadak mendahului terbangnya meja berikut hidangannya, menyambar kepala Pek Hang. Demonstrasi yang dipertunjukkan oleh Liong Tung Lokai memang luar biasa. Hanya orang dengan Lue Kang yang sudah mencapai tingkat tinggi. Sajalah yang bisa mengirim serangan seperti itu, yang membuat segala benda di atas meja seakan-akan lengket dan tidak akan jatuh. Akan tetapi apa yang diperlihatkan oleh gadis itu ternyata lebih luar biasa lagi. Pek Hang yang melihat betapa kursi itu terbang ke arahnya mendahului meja yang penuh makanan, menggerakkan kedua tangannya dan secepat kilatia telah menangkap kursi itu, meletakkan di atas lantai dan berjungkir balik di atas kursi dengan kepala di bawah kaki di atas. Lalu ketika meja kecil itu datang, dengan kedua kakinya gadis ini menyambut meja itu. Tak tampaklah pemandangan yang amat luar biasa sekali. Gadis cantik itu berjungkir balik di atas kursi dan sepasang kakinya menyangga meja berikut hidangan yang ada tanpa sedikit pun ada yang tumpah. Gemparlah ruangan itu. Semua orang terkejut sekali melihat kelihayan darah remaja ini dan Liong Tung Lokai sendiri terbelalak kaget dan matuh, tunggalnya melotot lebih lebar. Ahaha kakek ini berseru terkejut, maklum bahwa agaknya dalam hal wekang, darah cantik itu tidak berada di sebelah bawah tingkatnya. Sedangkan Mokiam Siai Giam Tun dan Hwe Atok Chiang juga terperanjat di dalam hati mereka. Si pedang iblis ini yang tadi bersombong di depan orang. Lain, kini setelah menyaksikan kehebatan gadis itu terpaksa tidak berani memandang rendah. Akan tetapi teringat akan usulnya sendiri, tokoh ini sudah melompat dari kursinya dan biar bagaimanapun juga, dia merasa bahwa dengan ilmu pedangnya Hek Mokiam Sud pasti dia dapat merobohkan gadis itu. Apa yang baru dipertunjukkan oleh lawan adalah tentang kecepatan gerak dan tenaga lua okang yang memang luar biasa, namun tentang kepandaian silat dari gadis baju hijau ini belum dibuktikannya. Oleh sebab itu, sambil melompat maju orang ini berteriak, Pangcu, biarkan aku yang menangkap kucing liar ini dan sebelum ucapannya habis, tubuhnya menubruk ke depan untuk menangkap gadis yang masih berjungkir balik dengan kepala di bawah itu. Perkhang mendengus, huh tanda seru dan sepaseng kakinya yang menyangga meja kecil itu tiba-tiba digerakkan ke depan. Akibatnya, meja yang tadi disangganya ini sekonyong-konyong terlempat menyambut datangnya tubrukan Mokiam Siai Giam Tun dan karena ia melepaskan daya sedotnya, otomatis segala mangkok piring dan isinya berhamburan keluar menyambar mukasi pedang iblis. Keparat Siai Giam Tun memaki marah namun. Dia benar-benar lihai. Karena tubuhnya sedang menubruk ke depan dan tidak ada kesempatan untuk menangkis dan juga karena dia tidak sudi tersiram segala macam kuah masakan, laki-laki ini mengeluarkan seruan keras dan tiba-tiba tubuhnya membalik, berjungkir balik di udara sebanyak tiga kali dan tangannya sudah mencabut Mokiam dan membabat kaki darah itu dari atas dengan serangan ganas. Pek Hong terkejut akan tetapi sama sekali ia tidak gugup. Melihat lawannya dapat mengelak dan bahkan kini menyerangnya dari atas dengan pedang hitamnya yang mengaung dasyat, gadis ini melakukan perbuatan yang amat berani. Sambaran pedang Hek Mokiam di tangan lawan disambut dengan ujung sepatunya dan kursi yang dipegangnya tiba-tiba digerakan, diangkat dan dibawa meloncat ke depan mendekati lawan dan dari bawah ia lalu menotok lutut lawan. Tring-tring, ee celaka. Mokiam si Egyam Tun berseru kaget dan semua penonton juga terbelalak heran. Pedang Hek Mokiam yang disambut ujung sepatu gadis itu tiba-tiba mengeluarkan suara keras seperti bertemu dengan besi atau baja dan terpental ke belakang, dan sementara laki-laki itu terkejut setengah mati, tahu-tahu totokan jari tangan Pek Hong telah tiba di depan lututnya. Tentu saja kejadian ini amat mengagetkan Giam Tun dan sambil memekik keras dia cepat menjejakan kakinya dan berpoksai lima kali menjauhi lawan dan selamat dan serangan berbahaya itu, berdiri dengan muka pucat dan matlah, terbelalak lebar. Dalam gebrakan yang berlangsung amat cepatnya ini si pedang iblis yang sombong itu hampir saja roboh dan mukanya menjadi merah saking malu dan marahnya. Giam Tun hendak menerjang kembali dengan sinar mati beringas, akan tetapi Leong Tung Lokai tiba-tiba berseru dan menggoyang tangannya. Mokiam, tahan dulu kemarahanmu. Harapkah suka duduk sebagai penonton karena dia merupakan tamu kehormatanku. Biarlah pesta ulang taunku hari ini diramaikan oleh pertunjukan istimewa nona ini, kakek itu berhenti sebentar dan menoleh ke arah tiga orang murid kepalanya yang bertali hitam, memberi isyarat dengan pandang matu dan melanjutkan, kalian majulah dan bentuk sakatin untuk menandinginya dan wajah ketua Hektung Kaipang ini tampak berseri-seri gembira. Tiga orang murid kepala yang dipimpin oleh si muka merah yang sebelumnya memang telah bertemu dengan gadis itu di dalam kotahun kian, melompat maju dengan gerakan cepat dan ringan. Tongkat hitam di tangan mereka menggigil karena tiga orang ini menahan marah dan amat membenci gadis yang telah merobohkan dan membunuh saudara-saudara mereka. Sinar meti mereka berapi-api dan sikap mereka penuh ancaman. Sudah sejak tadi mereka menahan diri dan tidak berani bergerak karena suhu mereka belum memberikan tanda. Maka, begitu kini ketua mereka menyuruh mereka maju dan membentuk sakatin, barisan segitiga, yang merupakan ilmu gabungan yang dimainkan oleh tiga orang, mereka menjadi girang dan amat bernafsu untuk segera merobohkan gadis itu. Si pedang iblis yang disuruh mundur tampak tidak puas hatinya. Kekalahan yang hampir dialami nyatadi adalah karena kesalahannya yang memandang enteng lawan. Juga sama sekali tidak disangkanya bahwa ujung sepatu gadis itu ternyata dilindungi oleh sebatang logam sehingga tadi berani dipakai untuk menangkis pedangnya. Kalau tadi dia bersikap waspada, tidak mungkin dia akan kalah. Dia masih merasa penasaran dan ingin mencoba lagi sepuasnya, namun karena tiga orang murid kepala Hektung Kaipang telah berdiri menghadapi gadis yang lihai itu, terpaksa sambil menggerutu dia pun lalu kembali ke tempat duduknya dengan air muka keruh. Sementara itu, Pek Hang telah berdiri seperti biasa dan kursi yang tadi dipegangnya sudah dilempar ke sudut ruangan. Gadis ini berdiri tegak sambil bertolak pinggang, dadanya membusung ke depan dan rambutnya agak kusut. Dalam keadaan seperti ini, ia nampak cantik dan menggeirahkan sekali, membuat Liyong Tung Lokai yang sudah mengilar untuk menjadikan gadis itu sebagai istrinya diam-diam menelan ludahnya dan kalam menjingnya naik turun. Liyong Tung Lokai, mengapa kau menyuruh si Matusipit itu mundur? Aku tidak mau bekerja ke palang tanggung, suruh saja dia maju sekalian dan boleh kau kerahkan semua anak buahmu. Bukankah sejak dahulu Hek Tung Kaipang adalah sebuah perkumpulan yang suka main keroyok? Hayo kalian maju semua, dan kau juga Liyong Tung Lokai, turunlah dari kursimu dan majulah ke sini. Si pedang iblis yang disindir menjadi merah mukanya dan hendak melompat maju, namun ketua Hek Tung Kaipang menekan tangannya. Hebat kata-kata ini dan amat tajam sekali, juga terdengar amat sombong. Akan tetapi sebenarnya ada maksud tersembunyi di dalam hati Pek Hang. Ia sengaja mengeluarkan kata-kata itu untuk menyinggung harga diri tokoh-tokoh Hek Tung Kaipang. Bukan kehendaknya untuk menandingi sekian banyaknya orang. Kalau hal itu sampai terjadi, tentu saja dia akan kalah kehabisan tenaga. Gadis ini bermaksud untuk membasmi Hek Tung Kaipang dengan kero melenyapkan tokoh-tokohnya dan kalau mereka sampai tersinggung oleh ucapannya dan tidak main keroyok, ia mempunyai harapan untuk dapat mengatasi kepandayan orang-orang Hek Tung Kaipang. Si muka merah melotot marah dan dua orang sutenya juga ikut mendelik. Siluman bektina si muka merah membentak. Siapa mau mengeroyokmu? Sakak Tin selamanya dimainkan oleh tiga orang dan kalau kau tidak berani menghadapinya, lebih baik kau lekas berlutut dan menerima dosa. Pek Hang melirik dan tersenyum mengejek. Hem, kalian ini orang-orang yang besar mulut. Suruh guru kalian yang maju, aku segan mengotorkan tangan menyentuh tubuh kalian yang apek. Tiga orang itu tidak kuat menahan marah dan sambil berseru keras mereka lalu mulai menerjang. Sesuai dengan barisan yang mereka pakai, yaitu barisan segitiga, mereka ini mengurung pek Hang di tengah-tengah dalam kedudukan tiga sudut. Si muka merah berada di depan dan dua orang sutenya menyerang dari kiri-kanan belakang gadis itu. Tongkat mereka menyambar susul-menyusul dan kaki mereka pun bergerak dengan teratur. Hebat dan ganas permainan berpasangan yang dimainkan tiga orang murid kepala Hektung Kaipang ini. Mereka adalah tokoh-tokoh di bawah Seng Ketua sendiri, jadi tingkat kepandayan mereka merupakan tokoh-tokoh kelas dua di perkumpulan itu. Tenaga luakang mereka kuat dan gerak kaki mereka juga mantap. Tongkat yang menghantam lawan sampai mengeluarkan bunyi yang bersiuran tanda bahwa tenaga mereka hebat sekali, dan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan itu semuanya menurut tirama, tidak angawur. Si muka merah yang menjadi pelopor dalam serangan barisan segitiga ini selalu mengarah bagian depan tubuh lawan. Tongkatnya mengempelang, menyodok dan membabat bertubi-tubi ke arah tubuh Pek Hang dan sekali mengenai sasarannya, agaknya akan menimbulkan luka berat bagi musuh. Dua orang sutenya bergerak di samping kanan-kiri lawan dan tongkat mereka menusuk-nusuk cepat dari sisi kepala sampai bagian pinggul. Mula-mula, dalam jurus-jurus pertama Pek Hang berhasil dibuat kerepotan, ia belum mengenal baik akan sifat dari sakatin yang dimainkan oleh tiga orang murid Hektung Kaipang ini. Gadis itu tidak berani bersikap sembrono dan tubuhnya berloncatan ke sana kemari dan berterbangan di antara sambaran senjata tongkat. Ginkangnya yang tinggi membuat loncatannya ringan dan gesit dan bayangan hijau. Berkelebatan cepat di antara gulungan sinar hitam tongkat-tongkat itu. Lima puluh jurus berlalu dan tiga orang murid Leong Tung Lokai ini diam-diam merasa amat penasaran dan marah. Selama itu, belum juga senjata mereka berhasil menyentuh tubuh lawan. Gadis itu seperti bayangan saja yang tidak dapat dipukul roboh. Tentu saja kenyataan ini membuat kemarahan mereka semakin meledak. Di tempat itu banyak orang dan mereka yang terkenal sebagai tokoh-tokoh kelas dua di Hektung Kaipang masa sama sekali tidak dapat memukul roboh seorang gadis remaja. Sungguh terlalu dan amat memalukan. Hiat akhirnya si muka merah membentak keras dan berlaku nekat. Dia tiba-tiba menjatuhkan diri bergulingan dan kalau tadinya dia selalu menyerang tubuh bagian depan, sekarang gak menyerang dari bawah dengan putaran tongkatnya yang bertubi-tubi. Dengan perbuatannya ini dimaksudkan agar gadis yang lihai itu tidak ada kesempatan turun karena dia selalu menghadang kaki gadis itu dan siap menghantam. Perbuatannya ini otomatis membuyarkan barisan sakatin akan tetapi memberi kesempatan lebih luas bagi dua orang sutenya untuk melancarkan serangan-serangan terhadap gadis itu yang selalu berkelebatan seperti burung. Si muka merah ini memang siap untuk mengorbankan diri asal gadis yang amat dibencinya itu dapat dirobohkan. Dua orang sutenya sejenak terkejut karena suheng mereka membuyarkan sakatin. Aka tetapi, setelah melihat perbuatan si muka merah yang selalu menjaga turunnya gadis itu dengan tongkat terputar seperti kitiran, Akhirnya mereka maklum bahwa suheng mereka sedang menjalankan siasat lain yaitu dengan menyuruh mereka melancarkan serangan gencar ke arah bayangan hijau yang bergerak-gerak seperti burung walet itu. Dengan adanya perbuatan si muka merah, tentu saja gadis itu tidak akan dapat turun dan mudahlah bagi mereka untuk menyerang dan merobohkan lawan yang tidak mempunyai jalan keluar ini. Melihat perubahan lawan, Perk Hang terkejut. Selama ini ia memang sedang mencoba untuk menyelidiki barisan sakatin itu dan setelah 50 jurus berlangsung, akhirnya ia mendapat jalan atau kuncinya untuk melumpuhkan tiga orang lawannya yang melakukan serangan secara teratur dan berpasangan itu. Memang tidak mudah baginya untuk cepat-cepat merobohkan mereka tanpa senjata, akan tetapi tiga orang itu pun juga tidak mudah untuk merobohkannya. Dengan ginkangnya yang disebut Coan Goat Hui membuat tubuhnya dapat menyelinap di antara sambaran senjata dengan amat ringan dan cepatnya dan setelah dia merasa puas dan siap untuk merobohkan tiga orang lawannya, tiba-tiba saja si Muka Merah yang malu dan penasaran itu meroboh sikap, yaitu membuntu jalan turunnya. Apa yang dilakukan oleh si Muka Merah ini amat membahayakan kedudukannya. Tidak mungkin baginya untuk selalu mengerahkan ginkang tanpa turun sejenak di atas lantai. Oleh sebab itu, melihat betapa si Muka Merah menghadang jalan turunnya dan dua orang yang lain lalu menyerang gencar dengan serangan-serangan ganas yang mengancam jiwanya, gadis ini tiba-tiba melengking panjang dan terpaksa ia mengeluarkan senjata rantainya. Wuut, tar-tar senjata itu mulai meledak di tangannya dan ketika dua batang tongkat hitam menyambar leher dan pinggangnya, pek-hang menggerakkan rantai peraknya secepat kilat. Syut RRTT RRTT Dalam gebrakan yang amat cepat ini tahu-tahu dua batang tongkat itu terlibat rantai dan sebelum dua orang anggau tahek tungkai pang ini hilang kagetnya, gadis itu membetut kuat sehingga tubuh mereka tertarik ke depan dan, plak-plak tangan kiri pek-hang menampar pipi mereka dengan amat kerasnya. Dua orang ini berteriak mengadu dan tongkat mereka terampas. Pek-hang tidak menghentikan gerakannya sampai di situ karena begitu tangan kirinya menampar, kakinya segera menendang dua kali berturut-turut dan akibatnya, dua orang itu roboh sambil menjerit ngeri. Selakanya, si muka merah yang pada saat itu menjaga di bagian bawah dengan putaran tongkatnya, tak sempat menarik senjatanya yang menghantam robohnya dua orang sutenya itu. Bluk-bluk! Tongkat hitam di tangannya menghantam keras dan karena si muka merah ini mengerahkan lewekang pada hantamannya tadi, dua orang sutenya terpukul hebat dan tulang punggung mereka patah, dalam waktu yang hampir bersamaan keduanya roboh binasa dengan Matt Mendeli. Tentu saja kejadian ini amat menggemparkan dan semua orang berseru kaget. Si muka merah sendiri juga sampai pucat mukanya ketika dia melihat betapa secara tidak disengaja dia telah membunuh sute-sutenya sendiri. Peristiwa itu datang terlalu cepat dan dia hendak melompat bangun. Namun, gerakannya kalah cepat dan tahu-tahu ujung sepatu gadis itu telah menghantam dagunya. Krak! Terdengar bunyi tulang patah dan rahang si muka merah yang bertemu dengan logam yang tersembunyi di dalam sepatu pek hong hancur remuk dan sekaligus tengkorak kepalanya juga retak-retak. Si muka merah berteriak ngeri dan tongkatnya terlempar, berputar-putar sejenak dan akhirnya roboh, terkapar tanpa nyawa menyusul dua orang sutenya. Gegerlah tempat itu dan semua orang bangkit dari kursi masing-masing. Leong Tung Lokai tertegun di kursinya dan terpukau, seakan-akan dia sedang mengalami mimpi buruk. Akan tetapi begitu dia sadar bahwa tiga orang murid utamanya memang benar-benar telah binasa, ketua Hek Tung Kaipang ini mengeluarkan pekek dasyat dan tubuhnya tiba-tiba mencelat dari atas kursinya dan terbang ke depan. Semua metu, terbelalak dan anggauta Hek Tung Kaipang yang merasa marah dengan kejadian ini, segera berlompatan dan maju mengurung dengan sikap beringas. Sepak terjang gadis itu yang berani membunuh tiga orang murid kepala Hek Tung Kaipang disarang sendiri adalah benar-benar merupakan kejadian yang amat hebat. Wester, tongkat bergagang naga yang dilapis emas berkilauan yang tahu-tahu telah berada di tangan tokoh Hek Tung Kaipang ini luput mengenai sasarannya dan lantai ruangan itu pecah berhamburan. Pek Hang telah melompat jauh ketika tadi Leong Tung Lokai mencelat dari kursinya dan menyerang, ia tidak berani sembarangan menangkis karena dari suara angin pukulan itu, ia tahu betapa hebat tenaga yang terkandung di dalamnya, apalagi karena ketua Hek Tung Kaipang ini dalam kemarahan yang meluap-luap. Kali ini Leong Tung Lokai memang mencapai puncak kemarahannya. Tadinya ketika dia mendengar laporan bahwa anggauta-anggauta Hek Tung Kaipang rendahan ada yang tewas di tangan Pek Hang, dia masih dapat mengampuni karena dia berpikir untuk menundukkan gadis itu dan menjadikannya sebagai istri sekaligus pembantu istimewa. Akan tetapi, melihat betapa gadis itu telah membunuh tiga orang murid utama yang amat disayangnya, maklumlah dia bahwa gadis ini tidak mungkin lagi dapat diajak bekerja sama, bahkan merupakan musuh berbahaya yang harus segera dilenyapkan. Hilanglah sudah semua rencananya tadi seperti awan tipis ditiup angin, dan menyaksikan kepandayan darah itu, agaknya hanya dia seoranglah yang dapat merobohkannya. Tidak ada kompromi lagi baginya dan dia harus dapat membunuh gadis ini. Begitu serangan pertamanya luput, pongkat naga di tangan kakek picak ini sudah menyambar lagi. Dan sungguh hebat ilmu silat ketua Hek Tung Kaipang itu. Suara angin pukulannya menderu-deru dan dinding ruangan besar itu dilanda angin kuat sehingga beberapa orang yang berada di situ segera berkibar-kibar pakaiannya. Pek Tung Kaipang kaget melihat kenyataan ini. Tahulah ia bahwa luakang kakek iblis itu benar-benar amat dasyat dan berbahaya. Baru angin pukulan pongkatnya saja agaknya telah mampu untuk merobohkan orang-orang yang berkepandayan lumayan. Gadis ini tidak berani main-main lagi dan cepat dia mengerahkan ginkangnya yang disebut Coan Goatwi, terbang menerjang bulan, dan memainkan ilmu silat hangtian lohaikun, badaya mengamuk di samudera, dan segera tubuhnya berkelebatan ke sana-sini mengelak dari sambaran tongkat dan senjatanya meledak-ledak membentuk lingkaran ombak yang bergulung-gulung seakan-akan hendak menelan tubuh Liong Tung Lokai. Terjadilah pertandingan yang amat luar biasa di ruangan itu. Liong Tung Lokai yang amat marah sudah mainkan ilmu silat simpanannya, yaitu lotian Liong Tung Hoat atau ilmu tongkat naga pengacau langit. Dan seperti namanya, senjata di tangan kakek picak ini benar-benar seperti seekor naga yang sedang mengamuk, berkelebatan. Menyambar-nyambar di udara dan mengibas, mematuk atau menyabet dengan serangan maut. Ketua Hek Tung Kaipang ini sebenarnya amat jarang sekali mengeluarkan ilmu silat simpanannya itu karena ilmu silat ini yang banyaknya ada 72 jurus, amat memakan banyak tenaga dan kalau dia tidak sedang menghadapi lawan yang betul-betul tangguh, tidak mau dia mengeluarkan ilmu silatnya ini. Sekarang terpaksa dia harus mengeluarkannya karena lawannya yang masih muda itu ternyata amat liat dan telah merobohkan cukup banyak anggauta-anggauta Hek Tung Kaipang. Kalau dia tidak dapat segera merobohkan gadis itu, tentu namanya akan terancam bahaya kewancuran. Selama Hek Tung Kaipang berdiri, belum pernah ada musuh yang dapat menahan serangannya. Maka, dapat dibayangkan betapa kagetnya hati kakek ini ketika melihat betapa setelah mereka bertempur dalam gebrakan-gebrakan cepat dan hampir 50 jurus, ternyata dia belum berhasil merobohkan lawannya. Jangankan merobohkan, mendesak saja dia belum sanggup. Ginkang gadis itu luar biasa sekali cepat dan ringannya. Sebelum tongkatnya tiba tubuh lawan telah terdorong seperti kapas dan tentu saja semua serangannya menjadi tidak ada artinya lagi. Padahal, biasanya kalau dia sudah mengeluarkan ilmu silatnya ini, paling banyak 2 per 3 bagian saja lawan pasti akan terdesak. Hebat dan akhirnya reboh oleh tongkatnya. Namun gadis yang satu ini benar-benar mengejutkan. Sudah hampir habis ilmu silatnya dimainkan dan napasnya mulai memburu, tanda-tanda lawan terdesak sama sekali belum nampak. Mulailah wajah kaget itu menjadi pucat dan metel, tunggalnya merah berapi-api. Jelas bahwa selama ini, gadis itu tidak berani menangkis tongkatnya. Selalu menghindar menjauhi adu tenaga. Hal ini karena pek hang tahu bahwa dalam hal wakang, dia masih kalah oleh kakek itu. Akan tetapi mengenai ginkang, jelas ia menang banyak, apalagi karena liong tung lokai sendiri kurang leluasa gerakannya karena kakinya pinjang. Hal ini amat menguntungkan baginya dan mengandaikan ginkangnya itulah, di samping tenaganya yang masih muda, gadis itu belum dapat didesak ketua hektung kai pang ini. Akan tetapi pertandingan yang hebat dan menegangkan ini berjalan dengan luar biasa serunya. Liong tung lokai napasnya semakin memburu dan keringatnya mengucur deras. Tenaga luakang yang dikerahkan untuk melakukan lotian liong tung hoat benar-benar menguras seluruh tenaga dalamnya. Apalagi kemarahan yang meluap-luap itu juga membutuhkan energi besar. Sebentar saja, 20 jurus kembali telah berlalu dan lotian liong tung hoat tinggal 2 jurus terakhir saja. Ketua hektung kai pang ini benar-benar meledak kemarahannya dan kalau dia tidak dapat merobohkan lawan setelah menghabiskan seluruh ilmu silatnya, benar-benar kenyataan ini akan menampar mukanya. Oleh sebab itu, kakek ini tiba-tiba mengeluarkan bentakan menggeledek dan berlaku nekat. Tongkat naga yang gagangnya dilapis emas sehingga tampak berkilauan ini mendadak menyambar tanpa suara dan angin pukulan yang biasanya mendahului ujung tongkat, tiba-tiba lenyap. Inilah dua jurus pamungkas yang berbahaya sekali. Kalau tadinya tubuh lawan selalu terdorong mundur oleh hawap pukulan tongkat, kini sudah tidak ada lagi angin pukulan itu karena tampaknya seolah-olah tongkat di tangan ketua hektung kai pang itu menyambar tanpa tenaga. Padahal, begitu ujung tongkat mendekati lawan, tiba-tiba saja tongkat itu mengaung dengan suara dasyat penuh tenaga sakti tersembunyi yang tadi disimpan oleh kakek ini, menghantam dua kali berturut-turut dengan gerakan menyelang dari atas ke bawah disusul tarikan ke dalam secepat kilat untuk akhirnya dilanjutkan dengan sodokan maut ke ulu hati. Dan hebatnya, kakek ini yang merasa khawatir kalau-kalau serangannya masih tidak berhasil, tiba-tiba memencet kepala naga yang berada di pangkal tongkat dan berhamburanlah jarum-jarum hitam yang halus dari ujung tongkat curang. Tiba-tiba terdengar bentakan ini dari golongan tamu dan sesosok tubuh melayang ke depan dan sinar putih yang banyak jumlahnya berker depan menyambar jarum-jarum hitam yang keluar dari ujung tongkat naga di tangan ketua hektung kai pang. Semua orang terkejut dan cepat memandang siapa tamu yang berteriak tadi. Kiranya dia adalah pemuda pelajar yang tadi dibicarakan oleh Hwa Tok Chiang. Pemuda ini melesat dari tempat duduknya dan tangan kanannya bergerak melemparkan jarum-jarum halus berwarna putih sehingga tampak sinar-sinar berker depan tadi, dan sementara itu tangan kirinya mengebutkan kipas hitam ke muka lyong tong lokai. Tentu saja perbuatan pemuda pelajar ini mengejutkan semua orang, termasuk Hwa Tok Chiang sendiri yang tadi mengincar pemuda itu untuk teman bermain cintanya. Akan tetapi, yang paling kaget adalah lyong tong lokai. Sebuah kipas hitam tau-tau telah menutup mukanya dan serangkum hawa panas menyambar datang. Jarum-jarum hitam mengandung racun yang tadi dilepaskan, mengeluarkan suara teng-ting-teng-ting nyaring ketika bertemu dengan hamburan jarum putih milik Syu Chai itu dan semuanya runtuh ke atas lantai. Hai it! Hai ya ah! Dua teriakan terdengar berbareng. Yang pertama adalah dari gadis itu sedangkan yang kedua adalah dari mulut lyong tong lokai. Kedua-duanya sama-sama terkejut. Perthang terkejut melihat kecurangain ketua Hektung Kaipang, sedangkan kakek picak ini terkejut melihat kipas hitam mengebut mukanya. Perthang menggerakkan rantainya. Dua serangan terakhir dari musuhnya amat berbahaya dan ia tidak sempat lagi untuk menggelap. Terpaksa ia mengadu tenaga keras lawan keras dan sebisa-bisanya mencoba untuk melompat ke samping menghindarkan diri dari sisa-sisa jarum yang menyambar. Namun, gerakannya kurang cepat dan dua batang jarum hitam menancap di leher dan pundaknya, dan tangkisannya terhadap tongkat lawan membuat senjatanya hampir terlepas. Plak terang-terang. Aduh! Gadis itu mengeluh dan kalau saja pada saat itu tidak ada Shou Chai yang datang mengganggu dengan serangannya ke arah ketua Hektung Kaipang sehingga kakek ini terkejut dan tenaganya otomatis berkurang, tentu rantai perak di tangan nona itu akan terlepas dari tangannya. Pek Hang marah bukan main dan tubuhnya terhuyung-huyung akibat serangan ini dan dua jarum hitam yang menancap di pundak dan lehernya menimbulkan rasa gatal-gatal panas. Terkejutlah di adan maklum bahwa ia terkena jarum beracun. Keparat liong tung lo kai manusia curang. Bentaknya dan ia hendak menerjang lagi. Akan tetapi mendadak rasa gatal-gatal panas itu menghebat dan kepalanya pusing tujuh keliling. Lompatannya yang sudah dilakukan terhenti di tengah jalan dan gadis ini terguling. Bunuh dia. Cincang tubuhnya. Balaskan kematian saudara-saudara kita. Anggauta-anggauta Hektung Kaipang berteriak-teriak dan orang-orang ini menubruk gadis itu dengan tongkat di tangan. Namun, mereka salah duga kalau menganggap bahwa Pek Hang sudah tidak terbahaya. Lagi. Memang betul bahwa akibat racun yang memasuki tubuhnya membuat gadis ini seakan-akan lumpuh. Akan tetapi kalau untuk menghadapi orang-orang Hektung Kaipang tentu saja ia masih bisa. Begitu empat orang menubruknya dengan tongkat hitam, gadis ini menjerit keras dan tubuhnya berputar memakai pinggulnya. Sekali babat rantai di tangannya meledak di atas kepala empat orang itu yang berteriak ngeri dan tewas di sambar rantai perat. Mundur kalian semua. Biarkan aku yang menangkap kucing betina ini Mo Kiam Siai Giam Tun yang hendak menebus rasa malunya karena tadi hampir saja dipecundangi oleh gadis itu, berteriak dan melompat maju. Pedang Hek Mo Kiam berkelebat ke arah kaki Pek Hang dan sekali mengenai sasaran, tentu akan membuntungi gadis cantik itu. Pek Hang sudah berkunang-kunang matanya dan ia masih duduk dengan pinggul di atas lantai. Akan tetapi, melihat sambaran pedang hitam ke arah kakinya, ia masih sempat menghindar dan rantainya balas menyambar. Terangai. Gadis ini menjerit kaget menggulingkan tubuh. Rantai peratnya yang tadi menangkis pedang Hek Mo Kiam terpental jauh karena tenaganya menurun. Banyak akibat gangguan racun jarum hitam. Si pedang iblis terbahak-bahak dan mengejarnya dengan wajah membayangkan kekejaman, pedangnya menyambar tak kenal ampun dengan lima kali bacokan cepat. Akan tetapi, sungguh patut dipuji semangat dan ketabahan gadis itu. Meskipun ia selalu dikejar pedang hitam, namun ia selalu dapat bergulingan menyelamatkan diri. Ia tidak dapat berdiri karena kepalanya berdenyut-denyut dan terasa berat. Diam-diam Pek Hang mengeluh di dalam hati bahwa agaknya hari ini ia akan tewas. Bukan kematiannya yang memberatkan hati, namun rasa penasarannya yang masih bertimbun-timbun dan belum ada penyelesaiannya itulah yang membuatnya tidak akan dapat mati dengan mat meram. Pada saat-saat yang amat berbahaya ini, tiba-tiba saja bayangan Yap Go Answe muncul di depan matanya. Gadis ini mengeluh panjang dan ketika serangan Hek Mokiam menyambar lehernya, ia kurang cepat mengelak. Singkbret. Lehernya selamat akan tetapi sebagai gantinya pundak kanannya terbabat pedang dan darah segar munkrat keluar. Pek Hang menjerit dan karena rasa panas akibat jarum hitam semakin menghebat dan kepalanya berat bukan main, akhirnya gadis ini roboh pingsan di atas lantai. Mokiam Siai Giam Tun tertawa menyeramkan dan sinar matanya membayangkan kekejian. Melihat betapa gadis itu berhasil dirobohkannya, ia merasa sakit hatinya agak berkurang. Namun, dia belum puas. Dia hendak membalas dendamnya sepuas hati dulu baru kemudian membunuh gadis ini. Oleh sebab itu, pedangnya kembali digerakan, kali ini menyambar kancing-kancing baju gadis itu untuk membuatnya terlepas dan telanjang bulat. Hanya dengan pembalasan seperti itu sajalah dendamnya dapat dibalas dan dia hendak mempermainkan korbannya ini sepuas hati. Hahaha, kuda liar, nasibmu memang buruk laki-laki ini tertawa dan mengayun pedangnya. Singgat, plak. Begitu pedang menyambar, begitu pula si pedang iblis ini berteriak mengaduh. Seorang pria gagah perkasa berjubah biru gelap dengan sepasang mata. Mencorong tajam seperti mati seekor naga sakti tahu-tahu telah berada di ruangan ini, tangannya menangkis pedang hekmo kiam begitu saja sehingga pedang itu terlempar dari tangan pemiliknya dan Giam Tun sendiri mencelak 3 meter jauhnya dengan lengan patah. Terkejutlah semua orang dan Giam Tun melompat bangun dengan mulut menyeringai dan metu bersinar marah. Akan tetapi, begitu melihat pria gagah perkasa yang bersikap angker penuhi bawah ini, tiba-tiba saja wajah Giam Tun berubah kaget dan pucat. Matanya terbelalak seperti melihat setan di siang hari dan tanpa disadarinya meluncurlah teriakan dari mulutnya. Takla Sinjin, malaikat dari gurun Takla. Si pedang iblis memutar tubuhnya dan melarikan diri tanpa menghiraukan pedangnya. Gemparlah semua orang ketika mendengar teriakan ini. Siapa yang belum pernah mendengar nama malaikat dari gurun Takla? Tidak ada seorang pun yang belum mendengar nama besar tokoh dari utara ini. Begitu pula halnya dengan orang-orang Hektung Kaipang yang tadi menonton sepak terjang Mokiam Siai Giam Tun. Keributan segera terjadi di situ dan setelah terbelalak sebentar melihat munculnya. Pendekar besar yang mereka takuti ini, orang-orang Hektung Kaipang berteriak-teriak dan buyar cerai berai. Takla Sinjin! Takla Sinjin! Berserabutanlah orang-orang ini keluar dari ruangan itu, mulut mereka berteriak-teriak seperti kedatangan hantu. Si pedang iblis sendiri menjadi pelopornya dan dia yang pertama kali sudah sampai di pintu keluar. Akan tetapi, dari belakang terdengar suara berpengaruh dan pria gagah perkasa itu mendorongkan tangan kanannya ke depan sambil membentak, Mokiam, kembali kau ke sini dan serahkan dulu obat penawar racunmu. Dan, sungguh aneh, Giam Tun yang tinggal selangkah lagi untuk sampai di luar pintu itu tiba-tiba saja berseru kaget. Sebuah tenaga yang tidak nampak menahan kakinya dan seketika laki-laki ini terpelanting. Sebelum dia hilang dari kagetnya, tenaga mujijat itu menyedot lalu menarik dan tanpa dapat dicegah lagi tubuh si pedang iblis. Terseret memasuki ruangan dalam untuk akhirnya berhenti di depan kaki malaikat dari gurun takla itu. Tanda seru! Ampun, ampun, tai hiap ampun! Laki-laki yang tadinya amat sombong ini mengeluh dan merintih-rintih, dengan tangan menggigil merogoh saku bajunya sebelah dalam dan cepat mengeluarkan obat penawar racun akibat pedang hek Mokiam. Takla Sinjin menerima, alisnya berkerut dan hidungnya mengendus obat itu untuk meneliti kebenarannya. Setelah dia tahu bahwa obat itu memang benar, tangannya digerakkan ke bawah dan menepuk perlahan pundak kiri laki-laki itu sambil berkata dingin, Sekarang pergilah! Krak tanda seru! Si pedang iblis berteriak keras dan terguling, tulang pundaknya patah dan kini kedua lengannya sengkelah tergantung. Sambil menggigit bibir menahan sakit laki-laki ini bangkit berdiri dan dengan langkah terhuyung-huyung cepat melarikan diri, diam-diam menyumpah diri sendiri yang amarsial bertemu dengan hantu itu. Sebentar saja ruangan gedung Hektung Kaipang yang tadinya gaduh oleh suara pertempuran, menjadi sunyi kembali. Liyong Tung Lokai yang tadi bertanding dengan pelajar bersenjata kipas hitam itu. Posisinya terdesak terus. Sebelumnya dia telah mengeluarkan tenaga yang tidak sedikit ketika menghadapi Pek Hang. Maka, ketika pelajar ini maju menyerangnya, hati kakek itu terkejut sekali. Siapa menyangka bahwa Syu Chai yang tadi justeru diincar oleh Hwa Tok Chiang ini ternyata merupakan seorang musuh? Liyong Tung Lokai mengumpat caci dengan maki-makian kotor dan dia menjadi semakin terkejut melihat kehebatan Syu Chai ini. Untunglah, pada saat-saat yang amat gawat ini Hwa Tok Chiang si tokoh banci tiba-tiba melompat dari kursinya dan membantu. Sudah sejak tadi Hwa Tok Chiang mengamati pertandingan antara ketua Hektung Kaipang ini dengan pelajar itu. Diam-diam hatinya terperanjat sekali, tidak menduga bahwa Syu Chai yang duduk di golongan tamu biasa dan yang diincarnya untuk dijadikan kekasihnya ini ternyata bukan Syu Chai biasa. Akan tetapi, bukannya kecewa, sebaliknya tokoh banci ini menjadi semakin girang. Dia tidak memperdulikan tentang Pek Hang yang dihadapi oleh rekannya si pedang iblis dan yang kalau dilihat sepintas lalu tentu gadis itu akan segera dapat dirobohkan. Yang penting baginya adalah menangkap Syu Chai itu. Kalau dia berhasil mendapatkan pemuda seperti itu, tentu dia akan puas sekali. Pemuda tampan itu hebat, ilmu silatnya juga tinggi dan segera hatinya tertarik. Bila membayangkan bahwa kalau pemuda sehebat ini dapat dijadikan kekasihnya, tentu akan merupakan kawan bermain cinta yang tar dan perkasa. Dan hal inilah yang mengembirakan. Belum pernah dia mendapatkan pemuda tampan semacam itu, dan mumpung ada kesempatan, dia hendak menangkap Syu Chai lihai itu bersama-sama Liong Tung Lokai. Akan tetapi, angan-angan ternyata lebih mudah dipikirkan daripada dibuktikan. Syu Chai berkipas hitam itu kiranya memang betul-betul hebat dan majunya Awe atau Kci yang sedikit sekali mempengaruhi permainannya. Serangan-serangan kipas hitamnya luar biasa sekali dan setiap kebutan kipas membawa angin panas. Dan pemuda itu kini menambah senjatanya dengan sebuah jarum perak yang panjangnya sekitar 5 inci dan melihat senjata ini, ketua Hek Tung Kaipang terkejut dan berteriak. Gin Chiam Syu Chai, pelajar berjarum perak. Seruan ini mengejutkan Hwe atau Kci yang yang terbelalak matanya. Memang sudah lama dia mendengar munculnya seorang tokoh muda yang dijuluki orang Gin Chiam Syu Chai atau pelajar berjarum perak. Namun, karena tidak pernah bertemu Muka, ia belum mengenalnya. Baru setelah Leong Tung Lokai menyebut nama ini dan melihat senjata khas di tangan kiri Syu Chai itu, tokoh banci ini menjadi kaget. Wah, kalau yang datang ini adalah Gin Chiam Syu Chai, tentu saja berat untuk menangkapnya hidup-hidup. Bersama keroyokan ketua Hek Tung Kaipang, sukar baginya untuk memperoleh pemuda tampan ini tanpa menewaskannya. Diam-diam Hwe atau Kci yang menyesal di dalam hati. Pemuda ini hebat, dan dia tertarik sekali. Gairahnya sudah bangkit melihat ketampanan dan kehebatan pemuda ini. Akan tetapi agaknya dia hanya akan mendapatkan mayatnya saja. Gin Chiam Syu Chai, kau menyerahlah saja. Marilah kau ikut bersamaku dan kita berdua membangun sorga. Percayalah, tampan, bahwa bersahabat denganku tidak rugi. Kau akan mendapatkan hal-hal luar biasa yang belum pernah kau rasakan dalam hidupmu, hehehe, hehehe. Hwe atau Kci yang berusaha membujuk dan terkekeh genit dengan kerling menyambar persiswanita, senjatanya berupa sebuah selendang sutra dan sebatang kebutan dari ekor kuda bergerak menari-nari mengurung pemuda itu. Manusia Banci. Siapa sudi mendekatimu? Aku bahkan muak dan ingin membunuhmu karena kau telah menculik pemuda-pemuda tampan untuk menjadi barang permainanmu. Sepasang matu yang penuh nafsu dari si Banci ini tiba-tiba saja berubah penuh kemarahan. Kata-kata itu membuat semua nafsunya lenyap terganti kekejaman. Hehehe, agaknya kau minta mampus, ya? Hehehe, permintaanmu ku turuti dan pergilah kau menghadap Giam Loong sepasang senjata aneh di tangan Hwe atau Kci yang ini tiba-tiba berubah gerakannya. Selendang di tangan kirinya menjetar nyaring di udara dan tiba-tiba menukik ke metu kanan, siap mematuk untuk mencokkel metu Gin Chiam Siu Chai, sedangkan kebutan bulu kudanya yang berwarna merah itu tiba-tiba menjadi kaku seperti ujung tombak dan menusuk tenggorokan. Hebat dua serangan yang dilancarkan sekaligus ini, apalagi Liong Tung Loka juga tidak tinggal diam, pongkat Liong Tung, pongkat naga, di tangannya juga ikut menyambar kepala lawan, sekali kena tentu akan menghancurkan tengkorak Gin Chiam Siu Chai. Namun Gin Chiam Siu Chai betul-betul bukan pemuda sembarangan. Dia pun juga hendak cepat-cepat menyelesaikan pertempuran ini karena ketika matanya melirik ke arah Pek Hang, dia melihat betapa gadis itu sudah lemah gerakan-gerakannya dan sebentar lagi tentu roboh. Hatinya menjadi khawatir dan melihat banyaknya orang yang mengurung dengan sikap mengancam, diam-diam pemuda ini menjadi cemas. Dia harus dapat merobohkan dua orang lawannya yang tangguh ini dan mengajak gadis itu melarikan diri. Hiat! Pemuda ini berteriak keras dan kepalanya menunduk, jarum perak di tangan kirinya bergerak ke atas menangkis selendang yang menusuk matanya sedangkan kipas sitam mengebut kebutan ekor kuda yang menyambar tenggorokannya. Dua gerakan ini dilakukan hampir berbareng dan ketika tongkat naga di tangan ketua Hek Tung Kepang itu meneru ke batok kepalanya, Gin Chiam Chiu Chai merobohkan tubuh sejajar lantai dan kaki kanannya tiba-tiba mencuat dan menendang tongkat seperti sikap kala jengking menyengat. Brett Wood Pluck Dalam gebrakan-gebrakan yang amat cepat ini Gin Chiam Chiu Chai menunjukkan kebolahannya. Selendang Hwa atau Kci yang tertangkis jarum dan robek, sedangkan kebutan bulu kudanya bertemu dengan hawa panas dari kipas sitam di tangan pemuda itu sehingga terpental balik dan dua detik kemudian, Tongkat di tangan Leong Tung Lokai bertemu dengan telapak kaki pemuda itu yang menjengit seperti sengat kala jengking. Akibatnya, Hwa atau Kci yang menjerit marah sedangkan ketua Hek Tung Kepang berseru kaget. Namun sebaliknya, karena tiga buah serangan tadi dikerjakan dalam waktu yang tidak banyak selisihnya dan pemuda itu harus memecah perhatiannya, Si Chiu Chai ini kurang kuat ketika menangkis tongkat yang berat di tangan Leong Tung Lokai. Kakinya tergetar hebat dan tubuhnya terlempar tiga langkah jauhnya. Mampus kau ketua Hek Tung Kepang telah meloncat ke depan dan kembali mengayun senjatanya, mulutnya berteriak geram dan lompatannya amat cepat. Pada saat itu, pemuda ini belum sempat bangun. Dia masih terguling-guling dan tentu saja serangan tongkat itu amat membahayakan jiwanya, terpaksa dia pun terus melanjutkan gulingannya dan tongkat di tangan ketua Hek Tung Kepang itu meledak di atas lantai ruangan yang pecah berhamburan terhantam senjata maut di tangan kakek picak ini. Sementara itu, Hwe atau Kciang melengking tinggi seperti kuntilanak dan tiba-tiba sambil terkekeh menyeramkan laki-laki banci ini menyerang bertubi-tubi dengan kebutannya. Selendangnya yang robek dibuang gemas dan kini tangan kirinya mengiringi dengan pukulan-pukulan jarak jauh yang mematikan. Akan tetapi biarpun keadaan Gin Chiam Shou Chai ini sudah jelek posisinya dan diserang gencar, masih saja dia berhasil menyelamatkan diri. Dalam keadaan bergulingan itu jarum dan kipas di tangannya bergerak-gerak menangkis dan selalu senjata lawan terpental mundur. Sayangnya, karena kedudukannya yang tidak menguntungkan, setiap kali menangkis tentu tangannya tergetar dan setengah lumpuh. Terutama sekali kalau beradu dengan tongkat naga di tangan kakek iblis itu. Akhirnya setelah mati-matian mengelak ke sana-sini dengan susah payah, pemuda itu dapat melompat bangun. Peluh membasahi seluruh mukanya yang kini kotor terkena debu. Liyong Tung Lokai yang merasa amat marah kepada pemuda ini dan penasaran karena walaupun dibantu oleh Hwa Tok Chi yang ternyata belum juga dapat merobohkan lawannya, memekik keras dan mencelat ke depan. Tongkat di tangannya menyambar tanpa bunyi dengan gerak silang dari atas ke bawah dilanjutkan dengan sodokan maut ke arah ulu hati. Serangan ini adalah merupakan jurus pamungkas dari ilmu silatnya yang amat diandalkan, seperti yang pernah dilakukannya terhadap pekhang dan seperti tadi juga, sekali ibu jarinya memencet sebuah alat rahasia di gagang tongkat, berhamburanlah jarum-jarum hitam ke arah pemuda itu. Cet, cet, cet. Belasan Hek Tok Chi yang menyambar tubuh Gin Chiam Shou Chai dan pemuda ini berseru keras sambil mengebutkan kipasnya ke depan. Jarum-jarum itu terpukul runtuh akan tetapi serangan terakhir berupa sodokan maut ke arah ulu hatinya kurang cepat dielakan. Duh. Sebagai gantinya, dadanya terkena tongkat dan Gin Chiam Shou Chai menyeringai sambil menggigit bibir. Tubuhnya terdorong ke belakang dan kakinya tiba-tiba dikait oleh Hewe Atok Chi yang yang tahu-tahu berada di belakangnya. Tanpa ampun lagi, pemuda ini roboh terjengkang. Mati kau, keparat Leong Tung Lokai berseru girang dan secepat kilat senjatanya menghantam leher. Eh, Pangcu, jangan Hewe Atok Chi yang tiba-tiba berteriak dan kebutannya menangkis. Karena si banci ini mengerahkan Lewe Akang ke dalam kebutannya ini, maka senjata itu berubah keras dan sanggup menangkis tongkat naga di tangan ketua Hek Tung Kaipang. Tak. Ilihat. Tongkat si kakek picak bertemu dengan gagang kebutan dan Leong Tung Lokai berseru kaget dengan meti melotot. Namun, karena tenaganya memang lebih besar, tongkat itu masih terus menyambar ke bawah dan, buk pinggang Gin Chiam Shou Chai terhajar ujung tongkat. Hewe Atok Chi yang terbelalak lebar dan matanya berkedip-kedip. Diam-diam dia merasa kaget karena telapak tangannya panas dan tergetar ketika tadi menangkis sebisa-bisanya serangan maut Leong Tung Lokai yang ditujukan kepada pemuda tampan itu. Dia melihat Deta Pagin Chiam Shou Chai mengeluh dan sejenak menegang, akan tetapi pemuda itu sudah cepat bergulingan dan melompat bangun dengan muka pucat. Untunglah bahwa hantaman tongkat tadi sudah berkurang banyak karena ditangkis oleh kebutan Hewe Atok Chiang, kalau tidak, tentu pinggangnya akan patah dan nyawanya melayang pergi. Manusia Ban Chi Hek Tung Kaipang Chu yang amat marah itu membentak dan matah, tunggalnya berputar ganas. Apa yang kau lakukan ini? Kenapa kau tidak membelahkan aku membunuhnya? Apakah kau hendak membelahnya? Kalau begitu, kau adalah musuhku dan Leong Tung Lokai sudah siap menerjang. Tentu saja Hewe Atok Chiang terkejut. Lokai, jangan salah paham dia berteriak dan mengangkat tangannya. Bukannya aku membela pemuda itu. Akan tetapi kalau dia dibunuhkan sayang, aku ingin menangkapnya dan menghibur diri dengan pemuda seperti itu. Si Ban Chi ini berkata cepat-cepat, khawatir kalau ketua Hek Tung Pang itu menyerangnya. Cuh, dasar kau laki-laki tidak normal. Untuk apa kau bermain-main dengan api? Dia harus kita bunuh kakek ini berkata gusar dan membalik, menghadapi Gin Chiam Chiu Chai dengan sinar macu berapi. Halangan rekannya tadi benar-benar membuat kakek ini marah dan mendongkol. Si Ban Chi itu benar-benar memualkan perutnya. Masa musuh yang amat berbahaya seperti ini mau dilindungi? Akan tetapi, sebelum kakek ini kembali menyerang, tiba-tiba dia mendengar teriakan Mokiam Siai Giam Tun yang menyebut-nyebut nama malaikat dari Gurun Takla. Tentu saja dia kaget setengah mati dan ketika kakek iblis ini menoleh, dia melihat seorang pria setengah bayah yang gagah perkasa dan bersikap angker berdiri di ruangan itu. Terkejutlah dua orang ini. Nama Takla Sinjin merupakan nama yang menakutkan bagi mereka, melebih nama-nama hantu yang bagaimanapun juga. Kehadiran malaikat Gurun Takla atau malaikat Gurun Neraka yang amat tiba-tiba di tempat mereka adalah sungguh amat mengejutkan. Bagaimana tokoh besar yang tempat tinggalnya jauh di utara ini bisa muncul di tempat mereka? Liyong Tung Lokai dan Hwe Atok Chi yang sejenak tertegun dan mereka sempat menyaksikan betapa hanya dengan sebelah lengan melamai saja, rekan mereka si pedang iblis disedot dan terseret ke depan kaki pendekar sakti itu. Kejadian ini membuat muka keduanya pucat dan gentar bukan main. Malaikat Gurun Neraka itu seperti bukan manusia saja kepandainya. Kesaktiannya luar biasa sekali dan pendekar sakti itu memang pantas mendapatkan julukan malaikat. Tanpa banyak cakap, ketua Hek Tung Kaipang yang sudah pucat mukanya ini lalu memutar tubuh dan menyelinap pergi dengan tergesa-gesa. Perbuatannya ditiru oleh Hwe Atok Chi yang dan si Ban Chi ini pun juga dengan cepat menghilang dari tempat itu. Hanya sekilas laki-laki berselera wanita itu melirik ke arah Gin Chi yang Syu Chai dengan air muka kecewa. Demikianlah, Leong Tung Lokai melarikan diri sambil menyumpah-nyumpah sepanjang jalan, sedangkan Hwe Atok Chi yang menggerutu kesal karena pemuda tampan yang sudah hampir ditangkapnya itu terpaksa dilepaskan lagi. Ini semua gara-gara muncul nengyata klasin jin. Dengan datangnya pendekar besar itu, siapa berani bermain kayu? Sedang rekan mereka saja, yaitu Mokiam Siai Giam Tun yang memiliki kepandayan tidak banyak selisihnya dengan mereka, roboh tanpa berdaya di depan tokoh besar itu. Dengan perginya ketua Hek Tung Kaipang serta tokoh-tokoh lainnya termasuk Anggauta Perkumpulan ini, gedung yang tadinya penuh orang itu kini menjadi sepi. Meja kursi porak-poranda dan di sana sini makanan-makanan berhamburan keterjang orang. Yang tinggal di dalam gedung itu hanyalah tiga orang saja, yakni malaikat gurun neraka yang masih berdiri dengan sikap angker serta Gin Chiam Sio Chai yang menekan dadanya yang ampek tersodok tongkat, dan Perk Hong yang pingsan di lantai ruangan. Keadaan sunyi bukan main dan Gin Chiam Sio Chai melangkah maju tertatih-tatih dan akhirnya berhenti di depan pendekar sakti itu, menjura dan memberi hormat. Lo Chiam Pua, Bu Ampua Kwa Sanhok mengaturkan terima kasih atas pertolongan Lo Chiam Pua mengusir orang-orang Hek Tung Kaipang. Taklah Sin Jin memandang tajam dan Sio Chai itu yang ternyata bernama Kwa Sanhok tergetar hatinya melihat tatapan matu yang demikian tajam mencorong dan berkilauan. Jantungnya berdetak. Kencang dan diam diam Sanhok kagum bukan main. Tokoh dari gurun neraka ini benar-benar hebat, pikirnya di dalam hati. Perbawanya amat besar dan sepasang matanya yang seperti matu seekor naga sakti itu dapat membuat orang lumpuh semangatnya dan kedernyalinya. Tidak heran bila Yap Go Answe, murid tunggal tokoh besar ini juga memiliki nama besar dan ditakuti lawan. Orang muda, kau siapakah pendekar sakti itu bertanya dan memandang penuh selidik. Ilmu silatmu mengingatkan aku akan seseorang. Apakah kau muridnya? Pertanyaan ini tidak jelas kemana arahnya, namun Gin Chiam Chiu Chai berseri wajahnya dan menjawab cepat, Bo Am Pua memang muridnya, Lo Chiam Pua. Suhu Foa Lo Jin memang mengutus Bo Am Pua untuk mencari Yap Go Answe dan Sanhok menghentikan kata-katanya karena tiba-tiba dia melihat betapa alis pendekar sakti itu terangkat naik dan sepasang matanya berkilat marah. Hem, ada apa kau hendak mencarinya? Dan di mana gurumu itu sekarang? Apakah kalian guru dan murid hendak mengecam kelakuan muridku yang kurang ajar itu? Sanhok terkejut. Dari nada suaranya, dia dapat menangkap bahwa pendekar sakti ini sedang marah. Memang berita tentang Yap Go Answe itu amat menghebohkan seluruh daratan Tiong Goan dan tidak aneh kalau guru dari jenderal muda ini merasa marah kepada muridnya itu. Namun Sanhok cepat menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Tidak, tidak demikian, Lo Chiam Pua. Bahkan sebaliknya, kami hendak membantu Yap Go Answe yang menurut Suhu sedang ditimpa suatu malapetaka. Suhu mengutus saya untuk cepat menemui Yap Go Answe karena kata Suhu, murid Lo Chiam Pua itu berada dalam bahaya besar. Dan apa yang dikatakan oleh Suhu ternyata benar. Baru-baru ini saya mendengar bahwa Yap Go Answe ditawan oleh Chang Gan Sian Jin yang menjadi koksu dari kerajaan Wu. Malaikat dari gurun neraka itu tampak terkejut, wajahnya berubah dan terdengar seruan kaget dari mulutnya. Ahaha. Apa kau bilang, orang muda? Chang Gan Sian Jin. Betul, Lo Chiam Pua. Tertangkapnya Yap Go Answe yang terjadi beberapa hari yang lalu oleh Chang Gan Sian Jin yang katanya dibantu oleh seorang tokoh hitam lain bernama Hek Moko itu bahkan disiarkan luas oleh koksu itu. Dia mempunyai maksud tersembunyi. Yang mengerikan terhadap diri Yap Go Answe. Kami belum tahu jelas apa maksudnya itu, akan tetapi yang terang ialah dengan jalan menyiarkan tertangkapnya murid Lo Chiam Pua itu, Chang Gan Sian Jin secara memutar agaknya memang hendak menantang Lo Chiam Pua dengan jalan mendatanginya di kota raja. Jenggot pendek pendekar sakti itu bergoyang dan sanho melihat betapa wajah tokoh ini diliputi kemarahan besar. Pertama-tama berita tentang sepak terjang muridnya yang melakukan perjinaan dengan selir Raja Muda Yun Chang telah membuat pendekar ini marah. Kini ditambah lagi dengan muncul nengyat Chang Gan Sian Jin yang menawan muridnya dan jelas merupakan tantangan secara terbuka. Dua peristiwa ini membuat pendekar sakti itu menjadi marah sekali. Dia hendak menghukum muridnya masih belum terlaksana, kini tiba-tiba dia mendapatkan berita tentang tertangkapnya Yap Go An Sui di tangan Chang Gan Sian Jin. Hal ini benar-benar membuatnya marah di samping terkejut. Hem hanya ini saja yang keluar dari mulut. Pendekar besar itu karena sebagai pendekar sakti, guru Yap Go An Sui ini telah dapat menekan hawa amarahnya. Dulu ketika Chang Gan Sian Jin merobohkan ketua-ketua Partai Persilatan Besar di Pegunungan Beng San, dia sudah naik ke atas untuk melawan iblis itu. Namun keburu didahului oleh seorang sakti yang mengenakan kedok dan menawan Chang Gan Sian Jin. Sejak saat itulah tidak ada lagi orang yang mendengar kabar tentang gembong iblis ini dan karena kejadian itu sudah lewat tiga puluhan tahun, tidak ada lagi orang yang memikirkan pentolan sesat itu. Bagaimana, Lo Chiam Pue San Hock bertanya dan memandang pendekar sakti ini. Taklah Sin Jin menoleh dan menganggukan kepalanya, aku akan menemuinya dan menghajar iblis tua itu. Kata-katanya diucapkan tegas dengan sinar matu berkilat, akan tetapi yang penting sekarang adalah menolong murid Tabok Hwesyo ini. Ia agaknya terkena racun dan aku harus cepat memberi bantuan, kalau tidak, tentu ia akan tewas. San Hock terkejut dan sejenak terbelalak. Ah, jadi nona ini adalah murid Hwesyo sakti dari Tibet itu. Pantah saja kepandainya demikian lihai pemuda ini memandang gadis yang pingsan itu dengan sinar matu kagum. Taklah Sin Jin lalu menolong murid dari sahabatnya itu dibantu pula oleh San Hock. Diam-diam di dalam hati pemuda ini terdapat perasaan yang aneh. Terhadap Pek Hang, suatu perasaan ganjil yang tidak dimengertinya. Berkat pertolongan pendekar sakti itu, racun yang mengeram di dalam tubuh gadis ini dapat disembuhkan. Obat penawar dari Mokiam Siai Giam Tun ternyata memang manjur. Luka membengkak yang kehitaman di pundak Pek Hang segera lenyap dan dua jarum yang hitam memasuki leher dan pundak kiri, yaitu jarum-jarum beracun yang dilepas oleh Leong Tung Lokai, disedot keluar oleh pendekar sakti itu dengan tenaga sinkangnya. Seperempat jam lamanya dua orang ini bekerja, dan tak lama kemudian sadarlah Pek Hang dari pingsannya. Gadis ini mengeluh dan membuka kelopak matanya. Mula-mula dia tertegun heran melihat wajah pria gagah perkasa itu, akan tetapi begitu dia teringat, gadis ini memekik girang dan melompat bangun. Lociam Pek Hang menjatuhkan dirinya berlutut, memberi hormat kepada pendekar besar ini. Nona, bangkitlah, bahaya telah lewat. Di mana Su Humu Takla Sinjin berkata halus dan lembut, mengangkat bangun gadis itu. Pek Hang bangkit berdiri dan baru ia tahu bahwa di situ masih terdapat manusia lain. Ia terkejut ketika melihat Gin Chiam Shou Chai karena pemuda pelajar inilah yang ia lihat di dalam kota Hun Kiang dan bersorak-sorak ketika ia menghajar anggauta-anggauta Hek Tung Kaipang. Kau tanda seru gadis ini menegur kaget dan mukanya menjadi merah. Teringat akan keangkuhan pemuda itu membuat kegemasan hatinya timbul kembali. Gin Chiam Shou Chai melangkah maju dan cepat-cepat memberi hormat. Nona, harap maafkan. Aku sendiri memang mempunyai kepentingan dengan perkumpulan pengemis-pengemis busuk ini, maka itulah sebabnya aku pun berada di sini dan tadi melihat betapa Nona dicurangi oleh ketua Hek Tung Kaipang, terpaksa aku menampakkan diri menolongmu. Siapa sudi bantuanmu? Aku tidak sudi menerima pertolongan pemudaanku sepertimu ini. Kalau aku tewas, apa perdulimu pelhang membentak dan hatinya mendengkol. Gin Chiam Shou Chai menjadi merah mukanya dan tak mampu membuka mulut. Gadis ini membalas kata-katanya sendiri yang dibalik. Akan tetapi melihat betapa sepasang metu yang bening indah itu terbelalak marah kepadanya, pemuda ini terpesona kagum dan menatap metu jeli itu dengan bengong. Kau, mau apa melotot Pek Hang marah dan menudingkan telunjuknya? Apakah setelah kau melepas pertolongan lalu kau boleh bersikap kurang ajar sesuka hatimu? Pemuda ini seperti orang baru sadar dan wajahnya seperti kepiting direbus. Cepat dia menundukkan mukanya dan takla Xin Jin yang melihat kegalakan gadis ini, menegur. Pek Hang, jangan kau bersikap seperti itu. Bukankah dia telah menolongmu? Kalau pemuda ini tidak datang, kau tentu mengalami kesulitan besar. Sudahlah, harap kau maafkan kalau orang muda ini telah membuat suatu kesalahan terhadapmu. Dia telah menebus kesalahannya dengan membantumu tadi. Sekarang, dimanakah gurumu itu dan apakah yang kau cari di kota ini? Pertanyaan terakhir ini membuat Gin Chiam bernapas lega dan Pek Hang sendiri juga segera mengalihkan perhatiannya. Teringatlah semua rencananya semula, betapa pertama-tama ia hendak mencari siuli untuk diambil perhitungannya. Kemudian menemui Yap Bu Kong atau Yap Go An Suwe yang beritanya akhir-akhir. Ini menggegerkan semua orang. Wajahnya muram ketika ia mengenang pemuda itu dan hatinya terasa sakit bukan main. Lociampua, Suhu pergi ke utara untuk menemui Lociampua dan memberitahukan sesuatu yang penting kepada Lociampua. Siapa kira agaknya Lociampua keluar dan tentu saja Suhu tidak dapat menemui Lociampua. Sedangkan Teo Chu sendiri, tadinya mula-mula hendak mencari musuh Teo Chu dan Yap Go An Suwe. Hem, taklah Sinjin mengerutkan keningnya, dan San Hock yang mendengar ini segera nyeletuk. Ah, Nona rupanya belum tahu. Yap Go An Suwe baru-baru ini ditawan oleh seorang gembong iblis dan sekarang dibawa ke kota raja. Pek Hang terkejut dan memandang Suu Chai itu, tak terasa mengeluarkan seruan kaget, ahaha dan sepasang matanya yang indah itu kembali terbelalak. San Hock hampir saja kembali menjadi bengong. Entah mengapa, setiap kali metu gadis itu terbelalak, tampak demikian indah dan amat mempesona baginya. Diam-diam San Hock memaki diri sendiri yang kini agaknya menjadi pemuda metu keranjang. Pek Hang menoleh kepada pendekar sakti itu dan untuk meyakinkan hatinya, ia bertanya, benarkah itu, Loh Chiam Pua? Taklah Sinjin mengangguk. Begitulah menurut keterangan orang muda ini. Airh, kalau begitu, siapa orangnya yang mampu merobohkan murid Loh Chiam Pua itu? Dia adalah Chang Gan Sianjin San Hock menjawab cepat memberitahu. Pek Hang terkejut sampai melompat kaget. Chang Gan Sianjin katanya dengan muka pucat. Bukankah dia sudah tewas pada 30 tahun yang lampau? Menurut Suhu, tokoh sesat itu sudah tidak ada lagi di dunia. Tapi nyatanya kini secara tiba-tiba dia muncul. Ini berarti bahwa dulu pada 30 tahun yang lalu, orang berkedok yang merobohkan Chang Gan Sianjin tidak membunuhnya, Malaikat Gurun Neraka berkata. Dan bersama lenyapnya manusia iblis itu, orang berkedok yang penuh rahasia itu pun juga tidak pernah menampakkan dirinya lagi. 30 tahun telah berlalu dan agaknya Chang Gan Sianjin yang ternyata masih hidup ini kembali menampakkan diri karena orang yang ditakutinya, yaitu musuh yang telah merobohkannya pada 30 tahun berselang, mungkin telah tiada lagi di dunia ini. Ahaha, hal ini amat berbahaya sekali, Lo Chiampuwe. Dan agaknya yang dapat merampas kembali Ap Go An Suwe hanyalah Lo Chiampuwe seorang. Akan tetapi, mendatangi kota raja? Sungguh hal ini berbahaya sekali dan Chang Gan Sianjin si iblis tua yang licik itu tentu telah mempersiapkan suatu kecurangan, Pek Hang berkata dengan suara khawatir. Berita tertawannya Yap Go An Suwe ini memang mengejutkan hatinya. Betapapun sakit hatinya terhadap pemuda itu, akan tetapi mendengar betapa pemuda yang dicintanya itu tertangkap musuh yang demikian hebatnya karena Chang Gan Sianjin adalah gembong kaum sesat, diam-diam ia menjadi cemas dan jantungnya berdebar tegang. Akan tetapi, menurut Suhu, keadaan diri Yap Go An Suwe walaupun amat berbahaya sekali, namun akhirnya dapat pula diselamatkan. Hanya saja, agaknya akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dikelak. Kemudian hari yang menimpa diri Yap Go An Suwe pribadi, demikian menurut Suhu, San Hock berkata serius dan memandang kepada pendekar itu. Lo Chiam Pua, dia ini sebenarnya siapakah? Dia bilang bahwa menurut Suhownya akan terjadi begini atau begitu. Agaknya gurunya ini tukang GW Amia, peramal, Yap Pek Hang berkata dengan setengah mengejek dan bibirnya berjebi. Ah, Nona, maaf. Aku lupa memperkenalkan diri. Sekarang perkenalkanlah, aku bernama San Hock, Shikwa dan guruku adalah Foal Ojin, kakek Foa, yang tinggal di Pulau Cemara di sebelah timur. San Hock menjawab sambil menjura memberi hormat dengan wajah berseri, kemudian dengan suara penuh kebanggaan pemuda ini melanjutkan, dan guruku memang tukang ramal Nona, bahkan tukang ramal yang paling jempolan. Tentu saja gadis itu terkejut. Sikapnya yang tadinya main-main dan setengah mengejek itu kiranya malah memang demikian kenyataannya. Maka, melihat betapa San Hock memberi hormat kepadanya, mau tidak mau ia pun juga terpaksa membalas penghormatan pemuda ini namun tidak memperkenalkan namanya. Hal ini dilakukan karena ia masih mendongkol teringat akan sikap San Hock pertama kalinya dulu. San Hock tahu akan kemendongkolan orang, dan dia pun tidak mendesak. Juga tadi dia sempat mendengar nama gadis itu ketika Takla Sinjin berbicara. Hanya dia tidak tahu siapa si gadis ini. Orang muda, sekarang kau mau kemanakah? Tiba-tiba pendekar tua itu bertanya dengan sinar matah, tajam. Dan dimanakah gurumu itu? Saya, saya hendak menolong Yap Goanswe, Lociampua. Suhu menyuruh saya agar pergi ke kota raja dan bertindak secara hati-hati di sana. Dan tentang Suhu sendiri, Teocu tidak mengetahui di mana dia sekarang berada karena ketika keluar pulau, Suhu dan saya berpisah. Hem, begitukah? Baiklah, terima kasih atas kesanggupanmu, Takla Sinjin mengangguk dan menoleh kepada Pek Heng. Dan kau, Nonah Heng? Ah, Lociampua, aku, aku juga hendak ke kota raja, gadis itu tergagap dan mukanya menjadi merah. Kalau begitu berhati-hatilah. Agaknya muridku yang kurang ajar itu benar-benar bernasib baik, masih diperhatikan oleh banyak orang. Baiklah, aku pergi dulu baru saja kata-katanya selesai, tubuh malaikat gurun neraka ini sudah berkelebat lenyap. Sanho meleletkan lidahnya. Air, bukan main serunya dengan penuh kekaguman. Pendekar sakti itu betul-betul hebat, dan tidaklah mengherankan jika murid tunggalnya juga merupakan pemuda yang luar biasa. Pek Heng tidak menjawab dan tampak termenung. Pemuda luar biasa? Memang luar biasa cerdiknya, karena dapat mengelabui orang lain dengan sikapnya yang pura-pura sopan dan alim padahal sebenarnya merupakan pemuda hidung melang. Dan untuk pemuda seperti itu mengapa ia masih saja memperhatikan? Mengapa ia hendak ke kota raja untuk menolong pemuda itu dari cengkeraman musuh? Apa perdulinya? Yap Koko, gadis ini mengeluh di dalam hati dengan perasaan seperti diremas dan tak terasa lagi air matu berlinang di kelopak matanya. Betapa ia amat mencinta jenderal muda itu, mencintanya dengan sepenuh hati. Betapa sekejap pun selama ini ia tidak dapat melupakan pemuda yang gagah perkasa itu, meskipun ia mendengar hal-hal yang amat menyakitkan hatinya yang dilakukan oleh Yap Goanswe di dalam istana. Nona Hong, kau kenapakah tiba-tiba San Ho? Bertanya melihat gadis itu menangis tanpa suara dan panggilannya terdengar agak ragu-ragu karena dia takut gadis galak ini akan marah. Perk Hong terkejut dan dua butir air matu yang menggantung di bulu matanya jatuh ke bawah. Cepat ia menjeleng kepala dan menjawab, Tidak apa-apa. Untuk apa kau tanya-tanya segala suaranya terdengar ketus dan San Ho tidak berani lagi bertanya macam-macam. Nona, musuh telah pergi. Buat apa kita masih tinggal di sini? Mari kita bakar saja sarang pengemis kotor ini dan kita dapat melakukan perjalanan bersama ke kota raja. Terima kasih. Terima kasih.